Intro Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan melakukan perluasan basis pajak dengan cara membuka 18 kantor pelayanan pajak madia di kota-kota besar menjadi pusat ekonomi regional yang akan difungsikan untuk menambah peningkatan layanan kepada wajib pajak. Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan membuka sekitar 18 kantor pelayanan pajak madia yang akan difungsikan untuk menambah peningkatan layanan pada wajib pajak. Adanya penambahan KPP Madia diharapkan akan menata ulang aktivitas di KPP Pratama agar berfungsi lebih ke penguasaan wilayah. Dengan kata lain, KPP Pratama akan difokuskan pada upaya ekstensifikasi karena aktivitasnya akan berfokus kepada mencari atau menemukan sumber pemajakan baru di wilayah terkait. Sementara KPP Madia akan fokus melayani wajib pajak yang memiliki kapasitas ekonomi cukup potensial. Strategi tersebut diharapkan dapat memperbaiki penerimaan perpajakan Indonesia yang kini cenderung menurun. Dijen pajak mencatat hingga Oktober 2019 penerimaan pajak mencapai Rp1.018,47 triliun atau baru mencapai 64,56 persen dari target APBN 2019. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.